Ada pun untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas aja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ngajak debat ada di medsos, siapa kamu mau berdebat? Ini perlu belajar, bukan berdebat. Ini perlu belajar. Jadi begini, kalau berbicara masyarakat VG, itu harus orang mengawataui muasai VG, usur VG, kewaed VG ya. Kalau berbicara masyarakat hadith, itu harus tahu ilmu hadith, usulul hadith, dan lain-lainnya. Itu harus tahu dulu. Kalau nasab juga begitu, harus tahu gawaednya. Nah, kalau nggak tahu gawaednya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, loh, gak idahnya mengetahkan nasab gimana? Nah, karena itu, kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, idah khotabah muljahilu nagalu, salah, nggak usah diladeh nih, nggak bisa disipikiran. Mau percaya, kalau ada orang tika, kemudian mengkritik profesor. Tinggalkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabatu. Semoga kita, Allah, jadikan orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Hidup kita menjadi lebih baik. Di akhirat juga, semoga Allah membangkitkan kita bersama orang-orang yang beruntung, akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Selamat dari siksa, menjadi penghuni surga. Amin. Ini mungkin satu-satunya hal yang kita pasti sepakat dengan siapapun. Kamu membela siapapun, menyerang siapapun, di bagian ini mesti sepakat. Selama masih waras. Kalau sudah tidak waras, mungkin tidak mau didoakan dengan doa yang sebaik ini. Amin. Saya sebelumnya sudah sering kali menyampaikan satu prediksi bahwasannya. Sepertinya memang tidak mungkin akan ada perdebatan antara K.H.I. Madudin dengan pihak Robi Toh Alawiyah. Perdebatan yang langsung face-to-face atau langsung secara narasi berdebat atau berdiskusi. Bukan perdebatan atau mujadalah lewat tulisan. Kenapa? Karena kalau lewat tulisan, sudah sering kita membaca itu. Apa yang kita saksikan dari narasi Habib Taufik Asegaf ini, ya setidaknya mengukuhkan dari prediksi saya. Walaupun tidak bisa kita anggap bahwa narasi Habib Taufik ini adalah suara resmi dari Robi Toh Alawiyah. Tetapi beliau itu memang sebagai ketua Robi Toh Alawiyah, bisa saja berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama Robi Toh Alawiyah. Kalau kita simak dari pembicaraan beliau, apalagi di bagian terpentingnya, yaitu bagian terakhir. Bukan yang bagian anak TK melawan profesor, ya. Tetapi tentang firman Allah, ya. Yang bicara tentang sikap kita, kalau ada orang bodoh yang berbicara, ya. Kalu selama, artinya diam saja, biarkan atau tinggalkan. Itu artinya memang berarti menganggap orang-orang yang melakukan nasabnya ini, atau orang-orang yang menyampaikan argumentasi, yang kalau bagi sebagian orang sangat ilmiah, sudah lengkap dengan datanya, dianggap hanya sebatas ucapan orang bodoh yang tidak perlu ditanggapi. Kalau kita kembali ke awal, karena dianggapnya sudah sangat jelas. Lalu masuk kepada konteks anak TK melawan profesor. Mungkin maksudnya begini. Tentang nasabah Alawiyah itu, ketika membaca kitab-kitab ulamak nasab setelah abad ke-9, ya termasuk Habib Ali Abu Bakar Asyakram, ya. Termasuk juga mungkin As-Sakhowi, termasuk juga As-Samarkondi, termasuk juga banyak Bama Khomah dan sebagainya, di mana mereka itu ulamak nasab. Memang tidak menyatakan batal nasabnya Ba'anawi. Bahkan mereka menyatakan ada Ubaidillah atau Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Lalu dibantah oleh orang yang belakangan, yaitu, ya memang Habib Taufik ini kan tidak menyebut nama juga. Saya juga tidak akan menyebut nama, karena bisa jadi yang dimaksud adalah bukan beliau. Kira-kira akan begitu. Maksudnya bukan Kihaji Maduddin, bisa jadi. Bisa jadi yang dimaksud adalah orang lain, yang dianggap orang bodoh itu yang dianggap tidak perlu ditanggapi suaranya. Karena dianggap tidak perlu anak TK berdebat atau membantah proresor. Jadi diposisikan siapa yang membantah itu adalah melawan ulama-ulama nasab. Walaupun di satu sisi, tetap berarti tidak menolak kalau tidak ada kitab yang menyebut. Kenapa? Karena titik mengisbatnya atau titik menekankan keabsahan nasabnya tidak dengan menjawab kita apa yang menyebut. Tetapi tidak ada persyaratan ulama nasab itu harus disebut untuk disebut sah. Jadi di situ polemiknya. Berarti seperti yang sudah sering saya bilang, berarti perbedanya interpretasinya, bukan faktanya. Faktanya memang sama dipahaminya. Tidak ada kitabnya. Tetapi lalu menginterpretasi ipton atau batal itu di situ berbeda. Siapa yang berbeda? Ya mungkin Kihaji Maduddin. Dengan ulama-ulama nasab yang ada yang tidak ipton. Walaupun tidak ada bahasa isbat, tapi setidaknya tidak menyatakan batil. Kalau kita memahami korinanya, berarti tidak menyatakan batam, menyatakan sah. Kenapa? Karena merilis dalam kitabnya. Ada Obedillah bin Ahmad al-Muhajir. Kalau di konten saya sebelumnya kan sudah ada, yang versi tulisan. Ternyata kan berbeda. Kalau tulisannya itu masih lebih panjang mengurainya. Masih mempertegas bagaimana hujah keilmuannya di situ. Jadi memang beda ketika orang itu berbicara dengan menulis. Kalau menulis itu kan ada, ada notolaahnya dulu. Ada timnya dulu ya. Atau ada orang yang memang konsentrasi, mentelaah kitab-kitabnya lalu menyusun. Lalu di-compare. Kalau ada yang tidak sesuai di-edit. Tapi kalau berbicara itu memang langsung. Jadi kadang-kadang tulisan itu tidak sama dengan ketika kita mempresentasikan atau pembicaraan orang itu tidak mesti sama dengan tulisannya. Walaupun mungkin berasal dari satu orang atau berasal dari satu kelompok itu sudah seperti biasa. Memang tidak mesti harus sama. Kalau sudah seperti ini maka pada akhirnya selalu saya pertegas ini tidak hitam putih. Kenapa? Karena ya, toh ketikapun disepakati tidak ada kitabnya, interpretasinya berbeda. Kalau sudah interpretasi, itu tidak merubah fakta. Faktanya begitu, tapi yang berbeda adalah interpretasinya. Dan itu berlaku dalam hal apapun. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi kandungan hukumnya bisa berbeda. Dalam Al-Quran misalnya, Aulamastumun Nisa, Ayatnya sama, Surahnya sama, Yang mengajarkan sama, Turunnya sama. Tidak satu ayat. Tetapi ulama malah menyimpulkannya berbeda, Bahkan bertentangan. Misalnya wanita non-muhrim dengan laki-laki non-muhrim bersentuhan. Imam Syafi'i batal buduhnya, Pakai ayat itu. Imam Madhab yang lain, Misalnya Imam Madhab Ahmad, Tidak batal. Ayatnya juga itu. Kenapa? Karena lah masah berbeda diartikannya. Bukan bersentuhan, tetapi lebih dari sebatas bersentuhan. Maka kalau sudah memahami begini, ya kita harus saling menghormati pada akhirnya. Kalaupun ada pihak yang tidak terima dengan ini, ya silahkan Anda tidak terima. Tetapi kenyatanya, kalau memang mau saling menghormati, ya saling menghormati. Ya walaupun sebetulnya tidak perlu kita menjatuhkan orang lain itu dengan narasi-narasi menganggap mereka bodoh atau apa. Apakah berarti ini Habib Taufik menjatuhkan ke Haji Madudin? Ya enggak. Kalau saya bilang enggak. Kenapa? Karena tidak menyebut secara sore. Untuk apa saya tafsir-tafsirkan begitu? Kan bicaranya di midsos. Mungkin yang dimaksud bukan yang mengajak debat, bukan ke Haji Madudin. Mungkin yang lain. Ini kan begitu ya. Allahumma adzina adzabir. Kalau sudah begini, maka sekali lagi, kita yang memilih, kita lebih pertanyaan yang mana, lebih meyakini yang mana. Atau pada akhirnya kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.